Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sempatan kali ini kita akan melihat satu video Yang cukup menginspirasi bagi kita Bahwa seorang laki-laki ini Memiliki keterbatasan dari skip fisiknya Akan tetapi keterbatasan itu tidak membuat dia Mata semangat dalam menjalani hidup Tetapi malah dia memiliki semangat yang sangat luar biasa Untuk menghafalkan ayat-ayat Allah Yaitu Al-Quran Al-Karim Semoga video ini dapat memberikan inspirasi bagi kita Untuk lebih semangat dalam menghafal Al-Quran Ini adalah salah satu video dari Ustadz Adi Hidayat Oficial Baik kita simak sama-sama Ini Ustadz Adi Hidayat sedang menuju ke masjid Yang dekat dengan rumahnya Masya Allah Ini adalah orang yang kita bicarakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudariku Saya Adi Hidayat Sekarang sedang bersama sahabat saya Fitran InsyaAllah Ada Imam Pang Julio Masya Allah Ini sedang menghafal Al-Quran Sekarang sudah berapa surat? Ngacak-ngacak Ustadz Ngacak-ngacak Sama ya? Kurah sih Ustadz Kurah ya? Al-Baqor Al-Mayyad Al-Baqor Al-Baqor Sampai delapan Masya Allah Satu sampai delapan Apa lagi? Alat kursi gitu-gitu Kursi Mantap Nanti diterapakan planah balin Sampai selesai ya? InsyaAllah Siap semangat? Siap Ustadz Nanti kembali kepada Allah Membawa Quran Terus bisa bawa mahkota Terus kasih mahkotanya sama ibu InsyaAllah ya? InsyaAllah ya? InsyaAllah Kita berdoa Doakan Ustadz ya? Ya Ustadz Jadi Al-Baqor Amin Terus diampuni dosanya sama Allah ya? InsyaAllah Baik Kita ya? Semangat ya? Ya Ustadz Teman-teman Kalau kita saja bisa semangat Dan InsyaAllah kita semua Bisa lebih semangat lagi Hanya di bulan Rp Amin InsyaAllah Nah itulah tadi video yang kita sajikan Seorang fitra Mana kita dapat menghafal Al-Quran Yang itu nanti dapat memberikan syafaat Dia umil akhir nanti Allah SWT Menurunkan Al-Quran pada satu malam Kemuliaan Al-Quran itu menyebabkan malam itu menjadi malam yang sangat mulia Yaitu malam Melayat Al-Qadar Allah menurunkan Al-Quran dalam satu bulan Sehingga bulan itu menjadi mulia Dan disebut bulan Ramadan Dan Allah menurunkan Al-Quran melalui satu Nabi Sehingga Nabi itu menjadi salah satu Nabi yang sangat mulia Dan dijuluki sebagai pemimpin para Nabi Yaitu Nabi Muhammad SAW Apabila Al-Quran ini turun Dalam diri kita Dalam hati kita Mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang-orang yang mulia Dan dimilihkan oleh Allah SWT Teman-teman sekalian Semoga video ini dapat bermanfaat Dan berikan motivasi kepada kita Untuk semakin giat lagi dalam menghafal Al-Quran Jika teman-teman suka dengan video ini Silahkan like Comment dan subscribe Dan bisa dibagikan ke teman-teman lainnya Semoga dapat pahala jariah dari setiap apa yang teman-teman bagikan Jazakallah khairan khasiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh